Pembangunan Fisi Upaya membangun infrastruktur tarah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Pengunan visi, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Transpapua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata. Namun pembangunan tidak semata-mata perkembangan atau perubahan fisik, dalam laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Papua disebutkan bahwa pada bulan Maret 2017, angka kemiskinan di Papua ada di angka 27,64% atau turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Papua melakukan strategi tersendiri dengan pengaturan alokasi anggaran otonomi khusus. Sebanyak 80% anggaran yang diberikan pemerintah pusat diteruskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan kabupaten kota. Sedangkan sisanya yaitu 20% ditujukan untuk provinsi. Alokasi anggaran ini merupakan kebalikan dari alokasi anggaran yang berjalan sebelumnya. Dengan cara ini, angka kemiskinan berhasil ditegak. Yang fokusnya, baik yang 80% di kawasan kabupaten kota maupun yang dilakukan oleh bank keregaman, fokusnya adalah pada pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat. Jadi, dan ditambah dengan infrastruktur dasar. Jadi, ini adalah program-program yang cukup populis, yang diarahkan ke kabupaten kota. Sehingga dengan demikian, kita harapkan uang lebih banyak mendekat sama sasaran masyarakat. Dan disitulah masyarakat bisa berpartisipasi dengan adanya dana yang dikucurkan ke kabupaten kota. Keberhasilan program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua tidak hanya terlihat melalui penurunan angka kemiskinan, melainkan juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2016 meningkat sebesar 1,4% dan mencapai nilai 58,05. Sedangkan IPM pada tahun 2015 ada di angka 57,25. Meskipun masih terbilang rendah dibanding skala nasional yang ada di angka 70,18, namun hasil yang dicapai oleh Provinsi Papua menjadi yang paling tinggi dalam akselerasi pertumbuhan IPM dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2015-2016. Pergerakan pendidikan ini juga berjalan cepat, terus dari sisi kesehatan, juga program pemerintah itu mendorong untuk sisi kesehatan juga bergerak cepat, terus masalah ekonomi juga bergerak cepat karena dengan dukungan pemerintah pusat. Jadi kalau kita lihat sebelumnya itu jauh sekali dari perkembangan IPM, tetapi beberapa tahun terakhir ini mungkin kalau kita lihat dari 2012, yang bergerak cepat itu ya 2015-2016 itu. Artinya bahwa tingkat pendapatan, distribusi pendapatan itu semakin baik. Pembangunan manusia di Papua diarahkan kepada tiga aspek, yakni aspek kesehatan dengan indikator angka harapan hidup. Aspek pendidikan dengan indikator angka melek huruf, serta lama pendidika. Serta aspek standar hidup layak dengan indikator daya beli masyarakat, nilai produk domestik bruto, dan nilai pendapatan asli daerah. Di samping itu, pemerintah Provinsi Papua juga gencar melakukan pembendahan kepada sarana dan fasilitas pendukung lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Dengan begitu, presentasi peningkatan angka indeks pembangunan manusia di Papua terus terjadi setiap tahunnya. Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan dua jalur program pendidikan, yakni program afirmasi dan biasiswa. Sebanyak 350 sampai 500 siswa dikirim mengeniam pendidikan di luar Papua, baik di wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Sementara biasiswa dari Pemprov Papua hingga saat ini sudah memberangkatkan 2.000 peserta didik untuk belajar di luar Papua, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka inilah yang diharapkan menjadi pemimpin yang menentukan masa depan Papua. Dan kita harapkan pada saatnya nanti mereka ini akan membangun Papua masa depan, Papua emas itu. Kita harapkan setelah mereka selesai, sekarang yang sedang kita pikirkan bagaimana pasca adik-adik kita ini menyelesaikan pendidikan. Supaya mereka bisa tersalurkan, karena sayang kau dia sudah pendidikan yang cukup tinggi di berbagai belahan dunia ini, tapi kemudian tidak termanfaatkan dengan optimal. Ini yang sedang kita pikirkan lagi. Berubahnya wajah tanah Papua setidaknya dalam 3 tahun terakhir terjadi karena sukses pembangunan serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Harapan pemerintah akan konektivitas dan menurunnya kesenjangan harga sejalan serentak dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Hasilnya secara pasti mulai nampak dan dinikmati. Ya, untuk pembangunan infrastruktur, untuk masuk ke luar Papua, kami rasa sudah mulai mudah, seperti adanya lapangan terbang, tentang perhubungan laut, pelabuhan yang sudah cukup, dan jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua sekarang sudah mulai timbus, dan itu yang kami masyarakat ingin supaya mungkin dipercepat dengan perbaikan dan pengas palang, supaya bisa lebih lancar begitu. Dulu kan jalan tidak baik, jalan tidak baik, jadi kita kan tidak jualan. Kalau bapak-bapak mereka, mereka baru kasih makan kita. Kalau sekarang jalan sudah perbaiki, pemerintahan mereka sudah perbaiki, jadi kita sendiri jualan, begitu baru kita dapat uang, baru biaya kita pengen anak-anak sekolah, bantu sekolah, baru sekarang ini apa, kita kasih makan anak-anak, begitu. Dengan demikian kami melihat bahwa apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, program itu berjalan. Program itu tidak program mandek, diam, tidur, tapi program yang berjalan. Sehingga kita lihat kemajuan dalam bidang infrastruktur, kemajuan dalam ekonomi masyarakat, itu berputar. Berputar dan berjalan sehingga nampaknya luar biasa. Ya, khusus di Papua ini, sebagai tokoh agama kami tidak bisa bohong. Apa yang kami lihat, kami rasakan, itu yang kami sampaikan. Pembangunan di Tanah Papua merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Papua yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bertumbuhnya infrastruktur, membaiknya ekonomi, merupakan gerak masyarakat Papua untuk melaju, seirama dengan wilayah lain di Nusantara. Melalui pembangunan yang terencana seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, secara adil dan berata, akan mendapatkan haknya sebagai warga negara. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir, bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku papua. Biar nanti langit terbelah, aku papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku dibesarkan. Oh, ... Tanah Papua, tanah yang...!